Halo, Assalamualaikum. Hari ini aku mau ngasih tau gimana caranya order di Aliexpress menggunakan pembayaran di Alphamaret atau Indomaret. Caranya teman-teman pilih dulu barang yang teman-teman mau. Saya mau pilih ke Beauty. Oke, saya mau pilih Beauty ya tadi. Sebentar lagi loading. Oke, saya mau pilih yang ini yang harganya Rp. 8.777.96. Oke, kita translate. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini ada beberapa pilihan. Sebentar. Nah, ini dapatkan aplikasi kami untuk melihat harga eksklusif. Nah, teman-teman tinggal milih mau yang bagaimana gambarnya bisa diklik satu-satu untuk memperbesar layarnya ya. Saya mau pilih yang... Oke, saya coba yang ini. Oke. Oke, saya hanya membeli satu di sini. Dan di sini perkiraan pengiriman 24 sampai 44 hari. Tapi ada juga yang 7 sampai 14 hari. Teman-teman bisa cek di sininya, di harinya. Terus, ada bacaan bebas biaya kirim ke Indonesia melalui post. Melalui post ya. Oke, di sini kuantitasnya saya hanya memorder satu barang. Oke, saya order. Nah, ini adalah alamat saya. Karena saya sudah pernah order. Oke, di sini adalah keterangan untuk teman-teman. Misalkan mau menambahkan keterangan apa, mau warna apa, mau ukurannya berapa. Di sini teman-teman tinggal tambahin ya. Oke. Dan di sini cara pembayarannya ada dua cara pembayaran. Ada menggunakan... Bentar, saya translate lagi biar teman-teman bisa lihat juga. Oke. Oke, ini bisa menggunakan ATM. Dan teman-teman kalau menggunakan alfamaret tinggal pemilihan pembayaran metode pembayaran lainnya. Oke, setelah itu konfirmasi dan bayar. Oke, setelah itu teman-teman bisa mengirimkan pembayarannya melalui cut, doku. Dan kalau misalnya menggunakan alfamaret pasti menggunakan doku ya. Gunakan doku. Oke, di sini ada alfamaret, alfamildi, wilson, dan lain-lain ya. Kita pay now. Ini nomor orderan teman-teman ya. Di pojok sebelah sini ada nomor orderannya. Jadi kalau ada masalah, ada kendala apa, teman-teman bisa tanyakan ke AliExpress menggunakan nomor pesanan tadi itu. Jadi di prosesnya cepat. Oke, setelah seperti ini ada doku wallet, ada transfer antar bank, dan ada gambar kayak toko gini. Kita pilih yang ini. Oke, setelah itu klik tombol get pay, kode, dan catatan kode pembayaran yang muncul. Di minimarket, tunjukkan kode pembayaran Anda pada kasir minimarket untuk memproses pembayaran. Oke, setelah itu teman-teman tinggal get pay kode. Oke, kita tunggu. Oke. Oke, ini adalah nomor kode yang harus teman-teman bayarkan ke Alfa Maret. Ya, ke Alfa Maret. Dan ini adalah jumlah nominal uang yang harus saya bayarkan senilai Rp18.058. Dan ini biasanya ada yang kena sweeping atau kena biaya ongkir ya sekitar Rp7.000 atau sampai Rp20.000. Makanya kita harus cek lagi ada bacaan free sweeping atau enggak. Oke, teman-teman sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.